Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi di channel Brandweer Batavia Setelah sekian lama saya tidak membuat konten Hari ini saya akan membuat konten Membahas tentang selang kemadang kebakaran atau firehouse Apa itu firehouse? Firehouse adalah media untuk mendistribusikan air Dari sumber air atau dari mobil ke TKP kebakaran Untuk jenis dan bahan serta kegunaannya Langsung kita lihat selang-selang yang ada di mobil Sebelum Anda lanjut ke video Pastikan Anda sudah subscribe dan nyalakan loncengnya Dukung channel ini agar selalu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat Ya sekarang kita sudah berada di tempat penyimpanan selang Ditinjau dari bahannya dibagi beberapa tipe bahan Yang pertama akan saya perkenalkan selang Selang ini berbahan kanvas Kanvas itu menyerupai kain Untuk anatominya selang itu pasti di kedua ujungnya ada kopling Nah untuk kopling ini nanti kita akan bahas di lain kesempatan Di dalamnya ini terdapat inner Innernya terbuat dari rubber Kebanyakan terbuat dari rubber Dan untuk outernya Pak jaket pelindungnya ini berbagai macam Bahannya yang ini adalah kanvas Nah untuk yang kedua ada berbahan Berbahan polyester Seperti ini berbahan polyester teman-teman Berbahan polyester Bedanya kanvas dengan polyester Hampir mirip Bahannya juga hampir sama Tapi kalau yang polyester ini lebih Lebih fleksibel Lebih lunak Sedangkan kanvas itu tadi keras Untuk keuntungannya dia ringan Setelah digunakan untuk pemadaman Dia penggulungannya lebih ringan Bebotnya pun lebih ringan Kanvas dan polyester hampir sama ya teman-teman Terus fleksibilitasnya sangat tinggi Namun untuk kerugiannya Kanvas dan polyester itu adalah Apabila bergesekan dengan benda yang tajam Atau permukaan yang kasar Dia mudah robek Mudah bocor Dan untuk penyimpanannya pun Disimpan seperti ini waktu lama Dia akan bisa pecah sendiri teman-teman Kalau selang kanvas dan polyester Jadi keuntungannya adalah Lebih fleksibel, lebih ringan Harganya lebih terjangkau Dan Untuk kekurangannya adalah mudah bocor Atau mudah terkelupas Perlu diingat untuk semua selang Dua-duanya pasti Di ujungnya Pasti ada Namanya kopling teman-teman Kopling Kalau tidak ada kopling Ini tidak bisa digunakan Tidak bisa disambungkan Untuk bahan yang ketiga Ini ada yang namanya Ini namanya rubber Terbuat dari bahan rubber Atau karet Buat dari karet Ada yang merah Ada yang kuning Nah ini rubber Ini digunakan untuk Selang yang bertekanan tinggi Dibanding dengan Koliester dan Kanvas tadi Rubber ini Bisa menerima tekanan yang lebih tinggi Untuk Kelebihannya Dia kuat Kuat Gesekannya Minim gesekan Karena dia akan menjadi Agak licin Kalau nanti terkena Terkena air Namun Kekurangannya adalah Selang jenis ini Bobotnya berat Dan cara menggulungnya pun Agak lebih berat Daripada selang yang Koliester atau Kanvas Nah untuk Masuk ke dalam ukuran Ukuran selang ini Bervariasi Ada yang Seperti ini Ini adalah Selang kecil Satu setengah ins Dan Selang Dua setengah ins Satu setengah Dua setengah ins Dan ada selang yang lebih besar lagi Nanti Untuk selang yang untuk penyedotan Sekitar Ada yang empat in Ada yang enam in Fungsi dari selang-selang ini adalah Untuk Media Pendistribusian air Dari sumber air Menuju ke TKP kebakaran Jadi Selang ini Digunakan untuk Estafet air Secara mudahnya begitu Nah untuk Panjangnya Bisa 20 meter Bisa 30 meter Tapi untuk yang digunakan Di Firetruck ini Di Pemadam DKI Panjangnya adalah 20 meter Baik yang satu setengah Maupun dua setengah Untuk jenisnya Ada yang pertama Namanya Attack host Atau Selang penyerang Selang penyerang ini Berfungsi Untuk Menyalurkan air Dari Selang Dari selang supply Menuju ke Nozzle Apa yang disebut dengan Nozzle Seperti ini Ini dinamakan Nozzle Ini yang digunakan Untuk menyemprotkan air Tanpa ini Air yang dari selang Ini tidak akan Memancar Secara Tepat Atau Ini untuk Menjauhkan Semburan air Namanya Nozzle Selang yang berada Di belakang Nozzle ini Namanya adalah Attack host Atau selang penyerang Untuk pilihannya Bisa mana aja Selang Yang menjadi Attack host itu Bisa pilih mana aja Mau setengah Mau dua setengah Sesuaikan dengan Nozzlenya Kalau satu setengah Menggunakan Selang satu setengah Nozzle dua setengah Menggunakan Selang dua setengah Nah Untuk Fungsi yang kedua Adalah Untuk Supply host Atau Selang pendistribusi Selang penyalur Selang penyalur juga sama Bisa menggunakan Semuanya Tapi untuk yang jarak jauh Biasanya menggunakan Yang dua setengah Karena satu setengah ini Karena ukurannya kecil Debit air Akan semakin menyusut Apabila jauh Usahakan menggunakan Dua setengah Untuk menyalurkan air Disebut Supply host Atau selang penyalur Jadi kalau Anda melihat Mobil pemadam Di sebuah TKP kebakaran Kemudian ada sebuah rumah yang terbakar Kemudian mobilnya berjajar Jauh sekali jauh Dari menjauhi TKP kebakaran Dan menuju Ke sumber air Jadi gak semuanya di depan TKP kebakaran Ini Adalah suatu strategi Untuk menyalurkan air Dari sumber air Yang mungkin bisa kali Bisa kolam renang Bisa hidran Menuju TKP kebakaran Jadi tidak semua mobil pompa Seperti ini Berada di TKP kebakaran Untuk panjang selangnya Dari unit satu ke unit yang lain Adalah minimal Dua selang Atau 40 meter Kemudian yang selanjutnya Adalah nanti Ada namanya Boster hose Atau selang untuk kebakaran Yang kecil Atau kebakaran mobil Nanti akan kita lihat Bahannya terbuat dari Karet yang tebal Ciri-cirinya kecil Lebih kecil daripada Mereka semua Lebih kecil Dan apabila terkena air Atau tidak terkena air Selang itu tetap mengembung Kalau ini Selang-selang disini Kalau tidak terkena air Tidak akan mengembung Dia akan gepeng Ya teman-teman Nah ini teman-teman Yang namanya Boster hose Atau selang boster Ini sebelah seperti ini Ini gunakan untuk Memadamkan api yang kecil Ini Terisi air atau tidak Dia akan selalu mengembung Terbuat dari karet yang tebal Untuk ukurannya Ini Tidak seperti yang tadi Satu setengah Ini lebih kecil lagi Kemungkinan satu in Atau setengah in Untuk cara penggulungan Nozzle Dan cara penggulungan Serta Kopling tadi Akan dibahas Di video selanjutnya Lalu ada pertanyaan Bagaimana Cara mengubah Selang dua setengah ini Menjadi Yang satu setengah Ada namanya Alat Seperti ini Pipa cabang Nanti akan kita bahas lagi Selanjutnya ya Di video yang lain Karena Durasinya tidak akan cukup Nah ini namanya Y connection Y connection Atau Pipa cabang Pipa cabang ini ada berbagai jenis Kalau yang ini adalah Selang dua setengah Keluar dua setengah Menjadi dua Dari satu Dari sumber air Dua setengah Menyerang Atau tidak menyerang Atau supply masih bisa Jadi ini untuk percabangan Nah Untuk Membagi selang dua setengah Menjadi satu setengah Menggunakan Pipa cabang yang Dua setengah Ke satu setengah Seperti ini Dari dua setengah Keluar Satu setengah Ini adalah Y connection yang Satu setengah Lalu yang terakhir Ada yang namanya Suction hose Atau Selang penghisap Atau selang penyedot Yang menuju sumber air Nah ini untuk Suction hose Atau selang penghisap Seperti ini Bentuknya Ini dengan Kopling stores Bahannya terbuat Dari rubber Dengan Diberi rangka Di dalamnya Seperti ini ya teman-teman Nah untuk yang di atas ini Ini juga selang hisap Atau Suction hose Dengan Kopling ulir Ini lebih besar Daripada ini Bisa dilihat Setiap mobil berbeda-beda Menyesuaikan dengan Kopling Penghisapnya Seperti ini Ini adalah Tempat untuk Menghisap air Di sini Setiap mobil berbeda-beda Teman-teman Nah ini Ini juga ada Selang hisap ya Gunakan untuk Menghisap air Menuju ke Dari sumber air Menuju ke mobil Ini juga ada Selang hisap Selang hisap Untuk Unit water mist Nah ini Contoh Beberapa selang Rubber Di atas unit Di atas unit Leg pressure Dan ada Ada yang Terbuat dari Polyester juga Teman-teman Ada yang Polyester Ada yang rubber Ini berada di unit Nah ini Selang hisap Nah ini juga Selang hisap Teman-teman Selang hisap Yang versi Eksil Terbuat dari rubber Dengan Di dalamnya Ada Rangkanya Di sana juga ada Selang hisap Nah itu juga Nah itu yang Gulungan hitam itu adalah Selang Boster tadi Yang kita lihat Nah itu Gulungannya berada Di atas itu ya Teman-teman Ya sekian Penjelasan tentang Selang Pemadam Pakaran Atau Firehouse Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Channel Brandweer Batavia Share Dan like Video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe Dengan cara Klik tombol Bulat Di atas Jangan lupa